Intro Dari Tauti Kabupaten Lutimur dilaporkan Fores Lutimur melalui satuan reserse Narkoba berhasil menciduk seorang warga Wondula kecematan Tauti Yang kedapatan menyimpan beberapa saset narkoba jenis sabu Di dalam rumahnya Penangkapan yang terjadi Rabu Pukul 17 Wita Polisi menangkap Fatma alias Amah 33 tahun Yang kedapatan menyimpan 2,4 gram sabu Yang disimpan dalam sebuah lemari di dalam rumahnya Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 Sekitar jam 17.30 Bertempat di desa Wondula Kecematan Tauti Kota Lutimur Setelah dilakukan penangkapan Terhadap perempuan Atas nama Fatimah Fatimah alias Amah Fatma, Fatma Sama Amah Binti Marten Bapak Nengimayan Marten ya Marten Dan diperhatikan informasi dari masyarakat Bahwa di rumahnya ini Sering terjadi transaksi 2 binakoba Nah dengan informasi tersebut Kami lakukan penyelidikan Terus tinggal menangkap TNI Terus berhasil Mengungkap Bawa orang bukti Kurang lebih 2 Sebenarnya kalau timbangannya Pemakuan jadi 1,5 Tapi kalau di kembali kita timbang 2 gram 40 2,4 gram 2,4 gram Tapi tidak baukan lagi Tidak baukan lagi Kalau untuk Narkoba ini tidak pernah berhubungan dengan dia Tidak Tidak tahu juga yang buka seminah ini Oh begitu Peredaran narkoba di kecamatan Tauti Merupakan wilayah terparah dari 11 kecamatan Yang ada di Kabupaten Lua Timur Bahkan Beberapa hari sebelumnya Polisi juga menciduk Dua orang Yang merupakan saudara kandung Yang juga kedapatan Menyimpan beberapa saset Sabu Dari Kabupaten Lua Timur Rival Jubri Lua Tim Terkini TV Melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati ead